Intro Shalom Selamat malam Bapak Ibu Saudara Saudari Pemirsa Program Mari Membaca Alkitab GKI Karangsaru Dimanapun berada Sebelum kita melanjutkan bacaan firman Tuhan pada malam hari ini Kita terlebih dahulu datang pada Tuhan Mohon penyertaannya dalam doa Mari kita berdoa Bapak yang baik kami sungguh mengucap syukur pada malam hari ini Dari pagi hingga malam ini kami boleh beraktivitas, berkarya Itu semua karena kemurahan Tuhan Sebentar kami akan beristirahat untuk melepas segala kelelahan kami Namun sebelumnya kami membaca menerunungkan sebagian dari firmanmu Tuhan berkati kami juga untuk saudara Lukas yang akan menyampaikan Renungan pada malam hari ini Buka hati telinga pikiran kami di dalam mendengarkan firmanmu Dan terlebih lagi Jadikan kami pelaku-pelaku firmanmu Terima kasih Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Tema bacaan Alkitab adalah Berpisah itu menyedihkan Diambil dari kisah para rasul 18 Ayat 15 hingga pasal 21 ayat 14 yang berbunyi demikian Tetapi kalau hal itu adalah perselisian tentang perkataan Atau nama atau hukum yang berlaku diantara kamu Maka hendaklah kamu sendiri mengurusnya Aku tidak rela menjadi hakim atas perkara yang demikian Lalu ia mengusir mereka dari ruang pengadilan Maka orang itu semua menyerbu Sostenas kepala rumah ibadat Lalu memukulinya di depan pengadilan itu Tetapi Galio sama sekali tidak menghiraukan hal itu Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus Lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ Dan berlayar ke Syria Sesudah ia mencukur rambutnya di Kengkrea Karena ia telah bernasar Priscila dan Akwila menyertai dia Lalu sampailah mereka di Ephesus Paulus meninggalkan Priscila dan Akwila di situ Ia sendiri masuk ke rumah ibadat Dan berbicara dengan orang-orang Yahudi Mereka minta kepadanya untuk tinggal lebih lama di situ Tetapi ia tidak mengabulkannya Ia minta diri dan berkata Aku akan kembali kepada kamu Jika Allah menghendakinya Lalu bertolaklah ia dari Ephesus Ia sampai di Kaisaria Dan setelah naik ke darat Dan memberi salam kepada jemaat Ia berangkat ke Antioquia Setelah beberapa hari lamanya ia tinggal di situ Ia berangkat pula Lalu menjelajahi seluruh tanah Galatia dan Frigia Untuk meneguhkan hati semua murid Sementara itu datanglah ke Ephesus Seorang Yahudi bernama Apollos Yang berasal dari Alexandria Ia seorang yang fasih berbicara Dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci Ia telah menerima pengajaran Dalam jalan Tuhan Dengan bersemangat Ia berbicara Dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus Tetapi ia hanya mengetahui Baptisan Yohanes Ia mulai mengajar dengan berani Di rumah ibadat Tetapi setelah Priscila dan Aquila Mendengarnya Mereka membawa dia ke rumah mereka Dan dengan teliti menjelaskan Kepadanya jalan Allah Karena Apollos ingin menyeberang ke Akaya Saudara-saudara di Ephesus mengirim surat kepada murid-murid disitu Supaya mereka menyambut dia Setibanya di Akaya Maka ia oleh kasih karunia Allah Menjadi seorang yang sangat berguna Bagi orang-orang yang percaya Sebab dengan tak jemu-jemunya Ia membantah orang-orang Yahudi Di muka umum Dan membuktikan dari kitab suci Bahwa Yesus adalah Mesias Ketika Apollos masih di Korintus Paulus sudah menjelajah Daerah-daerah pedalaman Dan tiba di Ephesus Disitu didapatinya beberapa orang murid Katanya kepada mereka Sudahkah kamu menerima roh kudus Ketika kamu menjadi percaya Akan tetapi mereka menjawab dia Belum Bahkan kami belum pernah mendengar Bahwa ada roh kudus Lalu kata Paulus kepada mereka Kalau begitu Dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis Jawab mereka Dengan baptisan Yohanes Kata Paulus Baptisan Yohanes adalah Pembaptisan orang yang telah bertobat Dan ia berkata kepada orang banyak Bahwa mereka harus percaya Kepada dia yang datang kemudian Daripadanya Yaitu Yesus Ketika mereka mendengar hal itu Mereka memberi diri Mereka dibaptis Dalam nama Tuhan Yesus Dan ketika Paulus Menumpangkan tangan di atas mereka Turunlah roh kudus ke atas mereka Dan mulailah mereka berkata-kata Dalam bahasa roh Dan bernubuat Jumlah mereka adalah Kira-kira 12 orang Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ Dan mengajar dengan berani Oleh pemberitaannya Ia berusaha meyakinkan mereka Tentang kerajaan Allah Tetapi ada beberapa orang Yang tegar hatinya Mereka tidak mau diyakinkan Malahan mengumpat jalan Tuhan Di depan orang banyak Karena itu Paulus meninggalkan mereka Dan memisahkan murid-muridnya dari mereka Dan setiap hari berbicara Di ruang kuliah tiranus Hal ini dilakukannya Dua tahun lamanya Sehingga semua penduduk Asia Mendengar firman Tuhan Baik orang Yahudi Maupun orang Yunani Oleh Paulus Allah mengadakan Mujizat-mujizat yang luar biasa Bahkan orang Membawa sapu tangan Atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus Dan meletakkannya Atas orang-orang sakit Maka lenyaplah penyakit mereka Dan keluarlah roh-roh jahat Juga beberapa tukang jampi Yahudi Yang berjalan keliling di negeri itu Mencoba menyebut nama Tuhan Yesus Atas mereka yang kerasukan roh jahat Dengan berseru katanya Aku menyumpai kamu Demi nama Yesus Yang diberitakan oleh Paulus Mereka yang melakukan hal itu Ialah tujuh orang anak Dari seorang imam kepala Yahudi Yang bernama Skewa Tetapi roh jahat itu menjawab Yesus aku kenal Dan Paulus aku ketahui Tetapi kamu Siapakah kamu Dan orang yang dirasuk roh jahat itu Menerpa mereka Dan menggagai mereka semua Dan mengalahkannya Sehingga mereka lari dari rumah orang itu Dengan telanjang dan luka-luka Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Ephesus Baik orang Yahudi maupun orang Yunani Maka ketakutanlah mereka semua Dan makin masyurlah nama Tuhan Yesus Banyak diantara mereka Yang telah menjadi percaya Datang dan mengaku di muka umum Bahwa mereka pernah turut Melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu Banyak juga diantara mereka Yang pernah melakukan sihir Mengumpulkan kitab-kitabnya Lalu membakarnya di depan mata semua orang Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak Dengan jalan ini Maka tersialah firman Tuhan Dan makin berkuasa Kemudian daripada semuanya itu Paulus bermaksud pergi ke Yerusalem Melalui Makedonia dan Akaia Katanya Sesudah berkunjung ke situ Aku harus melihat Roma juga Lalu ia menyuruh dua orang pembantunya Yaitu Timotius dan Erastus Mendahulunya ke Makedonia Tapi ia sendiri tinggal beberapa lama lagi di Asia Kira-kira pada waktu itu Timbul huru hara besar mengenai jalan Tuhan Sebab ada seorang bernama Demetrius Seorang tukang perak Yang membuat kuil-kuilan Dewi Artemis dari perak Usahanya itu mendatangkan penghasilan Yang tidak sedikit bagi tukang-tukangnya Yang mengumpulkan mereka bersama-sama Dengan pekerja-pekerja lain Dalam perusahaan itu dan berkata Saudara-saudara Kamu tahu bahwa kemakmuran kita adalah hasil perusahaan ini Sekarang kamu sendiri melihat dan mendengar Bagaimana Paulus bukan saja di Ephesus Tapi juga hampir di seluruh Asia Telah membujuk dan menyesatkan banyak orang Dengan mengatakan bahwa Apa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah Dewa Dengan jalan demikian Bukan saja perusahaan kita Berada dalam bahaya untuk dihina orang Tetapi juga kuil Artemis Dewi Besar itu Berada dalam bahaya akan kehilangan artinya Dan Artemis sendiri Artemis yang disembah oleh seluruh Asia Dan seluruh dunia yang beradab Akan kehilangan kebesarannya Mendengar itu meluaplah amarah mereka Lalu mereka berteriak-teriak katanya Besarlah Artemis Dewa orang Ephesus Seluruh kota menjadi kacau Dan mereka rame-rame membanjiri gedung kesenian Serta menyeret Gaius dan Aristarchus Keduanya orang Makedonia dan teman seperjalanan Paulus Paulus mau pergi ke tengah-tengah rakyat itu Tetapi murid-muridnya tidak mengizinkannya Bahkan beberapa pembesar yang berasal dari Asia Yang bersahabat dengan Paulus Mengirim peringatan kepadanya Supaya ia jangan masuk ke gedung kesenian itu Sementara itu Orang yang berkumpul di dalam gedung itu Berteriak-teriak Yang seorang mengatakan ini Dan yang lain mengatakan itu Sebab kumpulan itu kacau balau Dan kebanyakan dari mereka Tidak tahu Untuk apa mereka berkumpul Lalu seorang bernama Alexander Didorong ke depan oleh orang-orang Yahudi Ia mendapat keterangan dari orang banyak Tentang apa yang terjadi Segera ia memberi isyarat dengan tangannya Dan mau memberi penjelasan Sebagai pembelaan di depan rakyat itu Tetapi ketika mereka tahu Bahwa ia adalah orang Yahudi Berteriaklah mereka bersama-sama Kira-kira dua jam lamanya Besarlah Artemis Dewi orang Ephesus Akan tetapi panitra kota Menenangkan orang banyak itu Dan berkata Hai orang Ephesus Siapakah di dunia ini Yang tidak tahu Bahwa kota Ephesus lah Yang memelihara baik Kuil Dewi Artemis Yang maha besar Maupun patungnya Yang turun dari langit Hal itu tidak dapat dibantah Karena itu hendaklah kamu tenang Dan janganlah terburu-buru bertindak Sebab kamu telah membawa orang-orang ini ke sini Walaupun mereka tidak merampok Kuil Dewi kita Dan tidak menghujat namanya Jadi jika Demetrius dan tukang-tukangnya Ada pengaduannya terhadap seseorang Bukankah ada sidang-sidang pengadilan Dan ada gubernur Jadi hendaklah kedua belah pihak Mengajukan dakwaannya ke situ Dan jika ada sesuatu yang lain Yang kamu kehendaki Baiklah kehendakmu itu diselesaikan Dalam sidang rakyat yang sah Sebab kita berada dalam bahaya Akan dituduh Bahwa kita menimbulkan huru-hara pada hari ini Karena tidak ada alasan Yang dapat kita kemukakan Untuk membenarkan kumpulan Yang kacau balau ini Dan dengan kata-kata itu Ia memubarkan kumpulan rakyat itu Setelah reda keributan itu Paulus memanggil murid-murid Dan menguatkan hati mereka Dan sesudah minta diri Ia berangkat ke Makedonia Ia menjelajah daerah itu Dan dengan banyak nasihat Menguatkan hati saudara-saudara di situ Lalu tibalah ia di tanah Yunani Sesudah tiga bulan lamanya tinggal di situ Ia hendak berlayar ke Syria Tapi pada waktu itu Orang-orang Yahudi bermaksud membunuh dia Karena itu ia memutuskan Untuk kembali melalui Makedonia Ia disertai oleh Sopater Dan anak virus Dari Berea Dan Aristarkus dan Sekundus Keduanya dari Thessalonica Dan Gayus dari Derbe Dan Timotius Dan dua orang dari Asia Yaitu Tikikus dan Trofimus Mereka itu berangkat lebih dahulu Dan menantikan kami di Troas Tetapi sesudah hari layar roti tidak beragi Kami berlayar dari Filipi Dan empat hari kemudian Sampailah kami di Troas Dan bertemu dengan mereka Di situ kami tinggal tujuh hari lamanya Pada hari pertama dalam minggu itu Ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti Paulus berbicara dengan saudara-saudara Karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya Pembicaraan itu berlangsung Sampai tengah malam Di ruang atas Di mana kami berkumpul Dinyalakan banyak lampu Seorang muda bernama Eutikus Duduk di jendela Karena Paulus amat lama berbicara Orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya Akhirnya ia tertidur relap Dan jatuh dari tingkat Ketiga ke bawah Ketika ia diangkat orang Ia sudah mati Tetapi Paulus turun ke bawah Ia merebahkan diri ke atas orang muda itu Mendekapnya Dan berkata Jangan ribut Sebab ia masih hidup Setelah kembali di ruang atas Paulus memecah-mecahkan roti Lalu makan Habis makan Masih lama lagi ia berbicara Sampai fajar menyingsing Kemudian ia berangkat Sementara itu Mereka mengantarkan orang muda itu Hidup Ke rumahnya Dan mereka semua Merasa sangat terhibur Kami berangkat lebih dahulu Ke kapal dan berlayar ke Asos Dengan maksud Untuk menjemput Paulus disitu Sesuai dengan pesannya Sebab ia sendiri Mau berjalan kaki melalui darat Ketika ia bertemu dengan kami di Asos Kami membawanya ke kapal Lalu melanjutkan pelayaran kami Ke Metilene Dari situ kami terus berlayar Dan pada keesokan harinya Kami berhadapan dengan pulau Kios Pada hari berikutnya Kami menuju Samos Dan sehari kemudian Tiba lah kami di Miletus Paulus telah memutuskan Untuk tidak singgah di Ephesus Supaya jangan habis Waktunya di Asia Sebab ia buru-buru Agar jika mungkin Ia telah berada di Yerusalem Pada hari raya Pentecostal Karena itu ia menyuruh seorang Dari Miletus ke Ephesus Dengan pesan Supaya para penatua jemaat Datang ke Miletus Sesudah mereka datang Berkatalah ia kepada mereka Kamu tahu bagaimana aku hidup Di antara kamu Sejak hari pertama Aku tiba di Asia ini Dengan segala rendah hati Aku melayani Tuhan Dalam pelayanan itu Aku banyak mencucurkan air mata Dan banyak mengalami pencobaan Dari pihak orang Yahudi Yang mau membunuh aku Sungguh pun demikian Aku tidak pernah melalaikan Apa yang berguna bagi kamu Semua aku beritakan Dan kuajarkan kepada kamu Baik di muka umum Maupun dalam perkumpulan-perkumpulan Di rumah kamu Aku senantiasa bersaksi Kepada orang-orang Yahudi Dan orang-orang Yunani Supaya mereka bertobat Kepada Allah Dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus Tetapi sekarang Sebagai tawanan roh Aku pergi ke Yerusalem Dan aku tidak tahu Apa yang akan terjadi Atas diriku disitu Selain daripada Yang dinyatakan roh kudus Dari kota ke kota Kepadaku Bahwa penjara Dan sengsara Menunggu aku Tetapi aku tidak Menghiraukan nyawaku Sedikitpun Asal saja aku dapat Mencapai garis akhir Dan menyelesaikan Pelayanan yang ditugaskan Oleh Tuhan Yesus Kepadaku Untuk memberi kesaksian Tentang injil Kasih karunia Allah Dan sekarang aku tahu Bahwa kamu tidak Akan melihat Mukaku lagi Kamu sekalian Yang telah Kukunjungi Untuk memberitakan Kerajaan Allah Sebab itu Pada hari ini Aku bersaksi Kepadamu Bahwa aku bersih Tidak bersalah Terhadap siapapun Yang akan binasa Sebab aku Tidak lalai Memberitakan Seluruh maksud Allah Karena itu Jagalah dirimu Dan jagalah Seluruh kawanan Karena kamulah Yang ditetapkan Roh kudus Menjadi penilik Untuk mengembalakan Jemaat Allah Yang diperolehnya Dengan darah Anaknya sendiri Aku tahu Bahwa sesudah Aku pergi Serigala Serigala yang ganas Akan masuk Ketengah-tengah Kamu Dan tidak akan Menyayangkan Kawanan itu Bahkan Dari antara Kamu sendiri Akan muncul Beberapa orang Yang dengan Ajaran palsu Mereka berusaha Menarik murid-murid Dari jalan yang benar Dan supaya Mengikut mereka Sebab itu Berjaga-jagalah Dan ingatlah Bahwa aku Tiga tahun Lamanya Siang malam Dengan tiada Berhenti-hentinya Menasihati Kamu Masing-masing Dengan mencucurkan Air mata Dan sekarang Aku menyerahkan Kamu kepada Tuhan Dan kepada Firman Kasih karunianya Yang berkuasa Membangun kamu Dan menganugerahkan Kepada kamu Bagian yang ditentukan Bagi semua orang Yang telah Dikuduskannya Perak Atau emas Atau pakaian Tidak pernah Aku ingini Dari siapapun juga Kamu sendiri Tahu bahwa Dengan tanganku sendiri Aku telah Bekerja Untuk memenuhi Keperluanku Dan keperluan Kawan-kawan Seperjalananku Dalam segala sesuatu Telah kuberikan Contoh Kepadamu Bahwa dengan Bekerja demikian Kita harus Membantu Orang-orang yang Lemah Dan harus Mengingat Perkataan Tuhan Yesus Sebab Ia sendiri Telah mengatakan Adalah Lebih berbahagia Memberi Daripada Menerima Sesudah Mengucapkan Kata-kata itu Paulus berlutut Dan berdoa Bersama-sama Dengan mereka Semuanya Maka menangislah Mereka semua Terseduh-seduh Dan sambil Memeluk Paulus Mereka berulang-ulang Mencium dia Mereka sangat Berduka cita Terlebih-lebih Karena ia katakan Bahwa mereka Tidak akan Melihat mukanya lagi Lalu mereka Mengantar dia Ke kapal Sesudah Perpisahan Yang berat itu Bertolaklah kami Dan langsung Berlayar Menuju kos Keesokan harinya Sampailah kami Di Rodos Dan dari situ Kami ke Patara Di Patara Kami mendapat kapal Yang hendak Menyebrang ke Venisia Kami naik kapal itu Lalu bertolak Kemudian Tampak Siprus Di sebelah kiri Tetapi kami Melewatinya Dan menuju Ke Syria Akhirnya Tibalah kami Ditirus Sebab Muatan kapal Harus dibongkar Di kota itu Di situ Kami mengunjungi Murid-murid Dan tinggal di situ 7 hari lamanya Oleh bisikan roh Murid-murid itu Menasihati Paulus Supaya ia Jangan pergi Ke Yerusalem Tapi setelah Lewat waktunya Kami berangkat Meneruskan Perjalanan kami Murid-murid Semua Dengan istri Dan anak-anak Mereka Mengantar kami Sampai keluar kota Dan di tepi Pantai kami Berlutut Dan berdoa Sesudah Minta diri Kami naik Ke kapal Dan mereka Pulang ke rumah Dari Tirus Kami tiba Di Tolemais Dan di situ Berakhirlah Pelayanan kami Kami memberi Salam kepada Saudara-saudara Dan tinggal Satu hari Di antara mereka Pada keesokan Harinya Kami berangkat Dari situ Dan tiba Di Kaisaria Kami masuk Ke rumah Filipus Pemberita Injil itu Yaitu Satu dari Ketujuh orang Yang dipilih Di Jerusalem Dan kami Tinggal di rumahnya Filipus Mempunyai Empat Anak Dara Yang beroleh Karunia Untuk Bernubuat Setelah Beberapa Hari Kami tinggal Di situ Datanglah Dari Judea Seorang Nabi Bernama Agabus Ia datang Pada kami Lalu Mengambil Ikat Pinggang Paulus Sambil Mengikat Kaki Dan Tangannya Sendiri Ia Berkata Demikianlah Kata Rakudus Beginilah Orang Yang Punya Ikat Pinggang Ini Akan Diikat Oleh Orang Orang Yaudi Di Jerusalem Dan Diserahkan Kedalam Tangan Bangsa Bangsa Lain Mendengar Itu Kami Bersama Sama Dengan Murid Murid Di Tempat Itu Meminta Supaya Paulus Jangan Pergi Ke Jerusalem Tetapi Paulus Menjawab Mengapa Kamu Menangis Dan Dengan Jalan Demikian Mau Menghancurkan Hatiku Sebab Aku Ini Relah Bukan Saja Untuk Diikat Tetapi Nama Tuhan Yesus Karena Ia Tidak Mau Menerima Nasihat Kami Kami Menyerah Dan Berkata Jadilah Kehendak Tuhan Demikian Sabda Tuhan Syukur Kepada Allah Selamat Malam Saudara 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 Kadang-kadang Kehidupan Itu Adalah Sebuah Rentetan Selamat Berpisah Yang Tidak Ada Hentinya Berpisah Dari Teman-teman Dan Orang-orang Yang Kita Kasihi Tentu Saja Menyakitkan Saudara Adalah Tidak Menyenangkan Untuk Berada Di Tempat Pengantar Di Bandara Untuk Mengucapkan Selamat Jalan Kepada Orang Yang Kita Kasihi Atau Juga Tidak Mudah Untuk Melihat Truk Sewaan Yang Mengangkut Barang-barang Untuk Pindah Itu Kemudian Pergi Dan Meninggalkan Kita Hari Wisuda Adalah Hari Yang Menyenangkan Dan Juga Menyedihkan Sementara Para Mahasiswa Merayakan Apa Yang Telah Mereka Capai Mereka Juga Harus Berpisah Dari Teman-teman Yang Selama Bertahun-tahun Ada Bersama Mereka Ada Beberapa Dari Kita Bahkan Menangis Waktu Melihat Film Atau Video Yang Menayangkan Perpisahan Yang Menyedihkan Dari Sahabat Kita Saudara Paulus Sudah Sangat Mengenal Kata Selamat Berpisah Itu Dalam Kisah Para Rasul 20 Ayat 37 Suatu Kelompok Orang Selama Ini Selalu Bersama Paulus Selama Tiga Tahun Mereka Berlutut Dan Menangis Di Pantai Saat Mengucapkan Salam Perpisahan Itu Hal Yang Sama Juga Terjadi Beberapa Bulan Kemudian Jika Kita Lihat Kisah Rasul 2 Ayat 6 Namun Saudara Sebagai Orang Kristen Kita Sebenarnya Tidak Mengatakan Selamat Berpisah Selamat Berpisah Kita Tentunya Selalu Disertai Dengan Harapan Sampai Bertemu Kembali Akan Ada Saatnya Dimana Kita Tidak Perlu Mengatakan Selamat Berpisah Lagi Dalam Kitab Wahyu Yohanes Menggambarkan Yerusalem Yang Baru Dan Ia Juga Menulis Bahwa Salah Satu Hal Yang Berkesan Baginya Adalah Yohanes Senang Karena Laut Pun Tidak Akan Ada Lagi Itu Di Wahyu Sodara Mengapa Yohanes Senang Dengan Fakta Tersebut Alasannya Adalah Ini Apa Yang Tidak Yohanes Sukai Dari Pasir Dan Ombak Yohanes Menulis Wahyu Ketika Ia Sedang Dibuang Di Pulau Patmos Ia Diasingkan Dari Orang Orang Yang Ia Kasihi Itu Semua Karena Terbatas Oleh Laut Di Surga Tidak Ada Lautan Tidak Ada Perpisahan Kita Tidak Perlu Mengatakan Selamat Berpisah Kepada Orang Yang Kita Kasihi Amin Mari Kita Berdoa Ya Tuhan Kami Sedang Dan Terus Menanti Hari Dimana Kami Tidak Perlu Dipisahkan Lagi Dari Orang Yang Kami Kasihi Kami Menanti Hari Dimana Kami Dapat Berjumpa Dengan Tuhan Muka Dengan Muka Hidup Bersama Tuhan Selama Lamanya Dalam Kekekalan Kami Berdoa Kiranya Tuhan Boleh Menyatakan Dirimu Datang Segera Menjemput Kami Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Amin Saudara Selamat Malam Selamat Beristirahat Tuhan Yesus Memberkati Tuhan 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 NAMAS TNK Tuhan Zat Terima kasih.